Perayaan Natal di wilayah Kecamatan Arut Utara, salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang berada di perbatasan Kabupaten Lamandau dan juga Seruyan berjalan aman dan juga kondusif. Wilayah Kecamatan Arut Utara, salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Barat yang paling jauh dijangkau dari Kota Pangkelambun, dikarenakan berada di perbatasan Kabupaten Lamandau dan Seruyan. Pada perayaan Natal tahun 2022, wilayah kecamatan Arut Utara berjalan aman dan juga kondusif. Kapol Reskobar AKBP Bayu Wicaksono melalui Kapolsek Arut Utara Ibdagung Sugiarto mengatakan, pihaknya bersama tim gabungan melaksanakan apel gabungan dalam rangka pengamanan kegiatan ibadah malam Natal, dan dilanjutkan dengan giat patroli dan sterilisasi tempat ibadah yang digunakan merayakan Natal di wilayah kecamatan Arut Utara. Dalam apel giat tersebut yang dipimpin Kapolsek Arut Utara dihadiri anggota Polsek Arut Utara, anggota Koramil Arut Utara, anggota Banser Arut Utara, anggota Pemuda Batak Bersatu, dan perwakilan perguruan Pencaksilat Pagar Nusa. Ibadah Natal di kecamatan Arut Utara dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Setelah pelaksanaan giat apel gabungan, tim gabungan langsung melanjutkan kegiatan dengan patroli bersama untuk melaksanakan sterilisasi dan pengecekan ke sejumlah gereja yang ada di wilayah kecamatan Arut Utara.